Kecelakaan Kecelakaan Safety First Merupakan salah satu slogan yang harus kita terapkan Terutama bagi Anda yang kerap berpergian menggunakan kendaraan Baik itu pribadi ataupun umum 11 Januari 2015 silam Kecelakaan maut kembali terjadi di Karachi, Pakistan bagian selatan Tragedi mengenaskan ini menewaskan 57 orang Setelah bus bertabrakan dengan mobil tanker minyak Menurut informasi dari rumah sakit jinah di Karachi Mereka telah menerima sebagian besar korban kecelakaan itu Dan telah menerima 57 jenazah dan 12 korban jenera Mayoritas korban meninggal akibat api yang ditimbulkan oleh tabrakan Karena sebagian jenazah ditemukan dalam keadaan hangus terbakar Hingga tak bisa dikenali Berdasarkan pendidikan kepolisian setempat Kecelakaan ini disebabkan oleh kecerobohan sopir truk tanki minyak Yang berjalan di jalur yang salah Tak hanya itu, kelebihan penumpang dalam bus juga menjadi salah satu penyebab Hilangnya banyak nyawa dalam kecelakaan ini Bus penumpang ini dipenuhi oleh 70 orang Ditambah 12 orang lainnya duduk di atap bus Wah pemirsa, lebih berhati-hati ya dalam berkendara Seperti lair ke bus atau alat transportasi lainnya Pesawat terbang juga salah satu alat transportasi yang tak luput dari insiden atau kecelakaan Gerak membuat penumpang dalam jumlah tak sedikit Menjadikan kecelakaan pesawat terbang seringkali memakan korban jiwa cukup besar Seperti kecelakaan traitis pesawat Japanese Airlines 123 Jenis Boeing 747SR yang jatuh di gunung Takamagahara 1000 km dari Tokyo pada 12 Agustus 1985 Kecelakaan ini disebabkan oleh kerusakan bagian ekor pesawat Yang membuat sistem hidrolik pesawat rusak secara keseluruhan Dan membuat pesawat hanya melayang-layang tak terkontrol selama 30 menit sebelum akhirnya jatuh Sebelum pesawat jatuh, pilot mencoba untuk kembali ke bandara Haneda, Tokyo Untuk melakukan pendaratan darunap Namun pesawat semakin tidak terkendali Sampai akhirnya pilot memutuskan untuk terbang menuju pangkalan militer Amerika Serikat di Yokota Sayangnya semua usaha tersebut sia-sia Dan pesawat jatuh terhempas di gunung Takamagahara 15 awak pesawat dan 505 penumpang tewas Ajaibnya ada 4 penumpang yang dinyatakan selamat dalam kecelakaan ini Kali ini berita kecelakaan transportasi masal datang dari Spanyol Saat kereta yang melaju dari Madrid ke Fero, Galicia Membawa total 218 penumpang dan 4 orang staff mengalami kecelakaan Menurut saksi mata, kereta ini keluar dari jalurnya ketika akan memasuki stasiun Santiago de Compostela Empat gerbong kereta sempat terbalik beberapa kali Sebelum akhirnya saling menumpuk satu sama lain Dalam kasus ini, perusahaan kereta Spanyol Verne Mengaku keretanya terlambat berangkat 5 menit dari stasiun Madrid Sehingga masinis diperkirakan melanggar batas kecepatan Tak hanya seluruh badan kereta yang mengalami kerusakan parah Sebuah mobil juga dilaporkan hancur tertimpa gerbong kereta Setidaknya 143 orang mengalami luka-luka Dan 77 orang meninggal dunia Tragedi kecelakaan kereta ini merupakan yang terparah Kapal Estonia yang sebelumnya bernama kapal MSN Suasaking merupakan kapal laut buatan Jerman 1979 Namun 28 September 1994 menjadi pelayaran terakhir kapal feri ini Dalam perjalanan terakhir yang menuju Stockholm, Sweden Kapal laut MS Estonia membawa 989 penumpang dan juga para awak kapal Awalnya sekitar pukul 1 dini hari terdengar bunyi-bunyi aneh Karena terjadi benturan logam Namun tidak terlihat adanya kerusakan pada bow visor Bagian ujung kapal yang bisa dibuka tutup Untuk masuk ke barang atau kendaraan ke dalam kapal 15 menit setelah itu diketahui bahwa ternyata bow visor Telah terlepas dari ujung kapal Sehingga membuat badan kapal miring ke kanan Dengan kondisi kapal sudah miring sekitar 30 hingga 40 derajat ke arah kanan Tidak memungkinkan untuk dapat berjalan dengan aman di dalam tubuh kapal Adapun mereka yang berhasil selamat adalah orang-orang yang berada di atas gelada kapal Akhirnya dari total 989 penumpang dari awal kapal Hanya 137 penumpang saja yang terselamatnya Kecelakaan kereta listrik di Australia memang tidak hanya sekali terjadi Namun korban tewas akibat kecelakaan kereta yang terjadi pada 1977 Merupakan catatan tertinggi Dengan korban tewas mencapai 83 orang dan 210 lainnya mengalami luka-luka Kecelakaan ini terjadi pada pagi hari saat orang tidak pergi kerja Kereta 8 gerbong yang datang dari Blue Mountains menuju Sydney ini Keluar dari rail dan menghantam beton penyangga jembatan layang di Bolt Street, Renfield Sehingga mengakibatkan jembatan tersebut patah Akibatnya patahan jembatan dan mobil yang sedang melintas di atasnya menghantam badan kereta Patahan jembatan yang diperkirakan seberat 570 ton ini menghantam gerbong 3 dan 4 Hampir setengah dari penumpang di gerbong 3 dan 4 tewas seketiga Karena terhimpit jembatan di tempat hidupnya 3 Juni 1998 Warga Jerman menerima kabar duka Pasalnya sebuah kereta ICE atau Intercity Express berkode 884 Yang sedang dalam perjalanan menuju Hamburg mengalami kegagalan mekanis Yang mengakibatkan kecelakaan fatal Kereta ICE ini termasuk kereta cepat dan juga kereta kelas atas Karena kenyamanan dan fasilitasi yang diberikan Namun kenyamanan saja tidak cukup Faktanya 101 orang tewas dan 88 lainnya mengalami luka-luka akibat kesalahan mekanis Saat itu dalam perjalanan menuju Hamburg Ban baja pada roda di gerbong pertama retak Hingga mengakibatkan kerusakan rel dan perubahan settingan rel Akibatnya gerbong 3 hingga 12 berjalan di jalur yang berbeda Tak lama setelah itu saat mendekati sebuah jembatan betong Gerbong ketiga menghantam jembatan dengan kecepatan sekitar 200 km per jam Yang membuat jembatan itu runtuh dan menimpa gerbong 5 dan 6 Sangat disayangkan 101 penumpang harus meregang nyawa akibat kecelakaan ini Sekitar 134 penumpang meregang nyawa Akibat tabrakan yang terjadi antara pesawat United Airlines dengan Transworld Airlines Kecelakaan ini terjadi pada 1960 lalu ketika kedua pesawat sedang mengudara Kedua pesawat ini tengah melintas langit New York pada 16 Desember Di tengah-tengah penerbangan, pesawat United Airlines menabrak pesawat Transworld Yang kemudian hancur lebur dan jatuh di Park Slope, Brooklyn bersama puing-puingnya Sedangkan pesawat United Airlines yang mengalami kerusakan pada sayap kanannya Akibat tabrakan hebat tersebut masih bisa mengudara sampai akhirnya jatuh di Park Slope Kecelakaan maut ini menewaskan 128 orang seketika Dan 6 orang lain yang meregang nyawa setelah terhempas di daratan Pemirsa tulah 7 kecelakaan transportasi masal versi on the spot Ketabrakan dengan mobil tanker minyak Menurut informasi dari rumah sakit jinah di Karachi, mereka telah menerima sebagian besar korban kecelakaan itu Dan telah menerima 57 jenazah dan 12 korban cedera Mayoritas korban meninggal akibat api yang ditimbulkan oleh tabrakan Karena sebagian jenazah ditemukan dalam keadaan hangus terbakar hingga tak bisa dikenali Berdasarkan pendidikan kepolisian setempat Kecelakaan ini disebabkan oleh kecerobohan sopir truk tangki minyak yang berjalan di jalur yang salah Tak hanya itu, kelebihan penumpang dalam bus juga menjadi salah satu penyebab hilangnya banyak nyawa dalam kecelakaan ini Bus penumpang ini dipenuhi oleh 70 orang, ditambah 12 orang lainnya duduk di atap bus Wah pemirsa, lebih berhati-hati ya dalam berkendara Seperti layar ke bus atau alat transportasi lainnya Pesawat terbang juga salah satu alat transportasi yang tak luput dari insiden atau kecelakaan Gerak membuat penumpang dalam jumlah tak sedikit Menjadikan kecelakaan pesawat terbang seringkali memakan korban jiwa cukup besar Seperti kecelakaan tragis pesawat Japanese Airlines 123 jenis Boeing 747SR yang jatuh di gunung Takamagahara 1000 km 83 orang dan 210 lainnya mengalami luka-luka Kecelakaan ini terjadi pada pagi hari saat orang hendak pergi kerja Kereta 8 gerbong yang datang dari Blue Mountains menuju Sydney ini keluar dari realm Dan menghantam beton penyangga jembatan layang di Bolt Street, Brentville Sehingga mengakibatkan jembatan tersebut patah Akibatnya patahan jembatan dan mobil yang sedang berintas di atasnya menghantam badan kereta Patahan jembatan yang diperkirakan seberat 570 ton ini menghantam gerbong 3 dan 4 Hampir setengah dari penumpang di gerbong 3 dan 4 tewas seketiga Karena terhimpit jembatan di tempat hidupnya 3 Juni 1998 Warga Jerman menerima kabar duka Pasalnya sebuah kereta ICE atau Intercity Express berkode 884 Yang sedang dalam perjalanan menuju Hamburg mengalami kegagalan mekanis Yang mengakibatkan kecelakaan fatal Kereta ICE ini termasuk kereta cepat dan juga kereta kelas atas Karena kenyamanan dan fasilitasi yang diberikan Namun kenyamanan saja tidak cukup Faktanya 101 orang tewas dan 88 lainnya mengalami luka-luka akibat kesalahan mekanik Saat itu dalam perjalanan menuju Hamburg Ban baja pada roda di gerbong pertama retak Hingga mengakibatkan kerusakan rel dan perubahan settingan rel Akibatnya gerbong 3 hingga 12 berjalan di jalur yang berbeda Tak lama setelah itu saat mendekati sebuah jembatan betong Gerbong ketiga menghantam jembatan dengan kecepatan sekitar 200 km per jam Yang membuat jembatan itu runtuh dan menimpa gerbong 5 dan 6 Sangat disayangkan 101 penumpang harus meregang nyawa akibat kecelakaan ini Sekitar 134 penumpang meregang nyawa Akibat tabrakan yang terjadi antara pesawat United Airlines dengan Transworld Airlines Kecelakaan ini terjadi pada 1960 lalu ketika kedua pesawat sedang mengudara Kedua pesawat ini tengah melintas langit New York pada 16 Desember Di tengah-tengah penerbangan, pesawat United Airlines menabrak pesawat Transworld Yang kemudian hancur lebur dan jatuh di Park Slope, Brooklyn bersama puing-puingnya Sedangkan pesawat United Airlines yang menggunakan pesawat United Airlines yang menggunakan pesawat